. Tanggapan pahit Virgil van Dijk atas kekalahannya dengan Argentina dan tersingkirnya Belanda di Piala Dunia. Virgil van Dijk menegaskan dia tidak akan menonton lagi Piala Dunia Qatar setelah Belanda mengalami kekalahan adu penalti yang memilukan oleh Argentina yang dipimpin Lionel Messi. Itu adalah pertemuan mendebarkan asuhan Luis van Gaal bangkit dari ketertinggalan 2 gol di 20 menit terakhir untuk membawa pertandingan keperpanjangan waktu berkat 2 gol dari Wout Wegos. Setelah setengah jam ekstra gagal memisahkan mereka, hasil imbang berlanjut ke adu penalti yang ditakuti. Van Dijk menjadi yang pertama untuk negaranya dan meski back Liverpool biasanya cukup andal dari jarak 12 yar, kali ini usahanya diselamatkan oleh keeper Aston Villa Emiliano Martinez yang dalam performa terbaiknya di bawah tiang gawang untuk La Seleccion. Van Dijk adalah salah satu sosok yang tidak akan diperhatikan, seperti yang diungkapkannya selama tugas media pasca pertandingan. Ditekan untuk berkomentar apakah menurutnya Argentina akan memenangkan piala dunia, dia membalas, saya tidak peduli. Saya tidak akan menonton lagi. Bentrokan itu berlangsung dengan penuh emosi, Van Dijk menolak mengomentari beberapa insiden yang terjadi, tetapi jelas bahwa semua orang yang terkait dengan tim nasional Belanda sangat marah dengan cara lawan mereka berperilaku. Bahkan ada beberapa pertengkaran setelah adu penalti diputuskan, dengan back Argentina Nicolas Otamendi berbalik untuk mengejek pemain Belanda yang kecewa sebelum berlari untuk merayakan kemenangan. Saking emosinya, ketegangan berlanjut bahkan saat para pemain berpartisipasi dalam interview dengan media, bahkan seorang Messi tertangkap kamera bertanya kepada pelatih Belanda, apa yang kamu lihat, bodoh, sebelum wawancara. Pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu sama marahnya dengan wasit Antonio Miguel Mateo Lahos, Seperti yang dikeluhkan Messi, saya tidak ingin berbicara tentang wasit karena setelah itu mereka akan memberikan sanksi kepada Anda. Tapi orang-orang melihat apa yang terjadi. Saya pikir FIFA harus mengurus ini, tidak bisa menempatkan wasit seperti itu untuk pertandingan sebesar itu, sepenting itu. Wasit gagal untuk melakukan tugasnya. Banyak celah kesalahan, itu bukan tentang tendangan penalti. Kami terlalu menderita karena semua itu terjadi. Tapi ini adalah perempat final piala dunia. Terima kasih telah menonton!